Dr. Andes Haji Marjoko M.M. melahir di Banyumas pada tanggal 13 Maret 1946. Di usia yang cukup banyak tersebut, ia masih memiliki mimpi besar untuk tanah kelahirannya tercinta Kabupaten Banyumas. Membangun Banyumas menjadi sinarnya tanah Jawa. 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 Marjoko meyakini bahwa orang yang disayangi Tuhan adalah orang yang meyakini adanya kematian, sehingga ia senantiasa berusaha memperbaiki diri. Untuk itu ia berusaha bersih hati, bersih pikiran, bersih ucapan, dan bersih tindakan. Marjoko lahir dan besar di Kabupaten Banyumas. Pendidikan terakhirnya adalah serata dua sekolah tinggi manajemen laboral jurusan manajemen SDM. Dalam pekarir, Marjoko sempat melalang Buana menjadi Kepala Kantor Inspeksi Beljukai, mulai dari Irian Jaya, Tanjung Perak, Bali, hingga Surabaya. Marjoko juga sempat menjadi asisten sekretaris melalui Presiden, lalu menjadi keputi badan-badan koordinasi penanaman modal atau PKPM. Dengan pengalaman yang luar biasa banyak tersebut, Marjoko dipercaya masyarakat Banyumas memimpin Kabupaten Banyumas video 2-2008-2013. Memimpin Kabupaten Banyumas pada 2008 hingga 2013, banyak perubahan-perubahan signifikan yang dirasakan Kabupaten kita. Alun-alun yang tadinya kumuh menjadi bersih. Terminal Kosong dan Tandus berubah menjadi Taman Indah Andang Pangkrenat. Hotel Aston Jalan Dokter Agam menjadi pedul dengan pohon kelindung yang lindak. Pusat Perbelanjaan yang lengkap Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dan Anciparang Pabrik Semen Bimbang Jalan Alternatif Gunung Tugal Jalan Lingkar Sumpil Tanah Kosong yang tidak bertuan berupa mencari duang terbuka hijau yaitu Balai Kemambang Dengan ibadah membangun Banyumas menjadi sinarnya Tanah Jawa. Berbagai kegiatan beliau saat ini dapat Anda saksikan dalam program Sisi Lain Marjoko. Menyambung Selaturahmi selain merupakan salah satu amalan yang mulia juga merupakan suatu kewajiban dalam agama. Sebagai bentuk menjalin hubungan yang baik dengan warga masyarakat, Dr. Randes Haji Marjoko M.M. Beberapa waktu yang lalu kembali melakukan Selaturahmi bersama masyarakat. Masyarakat yang hadir malam itu sangat antusias menyambut kedatangan mantan orang nomor satu di Kabupaten Banyumas itu. Karena cukup lama tak berjumpa dengan Marjoko. Dalam kegiatan ini pun sekaligus digunakan sebagai ajang temukangan antara Marjoko dan warga daerah tersebut. Kali ini Marjoko menunjukkan desa Bajar Tarakan, Tawalo untuk bertemu sekaligus berbincang santai bersama tokoh agama dan masyarakat sekitar. Suasana hangat dan akrab sangat terasa selama acara berlangsung. Dalam kesempatan itu, Marjoko sempat berbagi hal terkait kehidupan. Bagaimana kemudian beliau pun mengajak masyarakat untuk senantiasa mengingat kematian, supaya menjadi pribadi yang sebaik mungkin. Setiap orang tentu menginginkan mati yang Husnul Khotimah, begitu pula Marjoko. Husnul Khotimah yang dimaksud adalah mati yang tidak membawa hutang, mati yang tidak membawa janji, mati yang tidak mengkhianati amanat, serta mati yang tidak meninggalkan salah. Tentu aku juga inginkan mati sebagainya orang tidak bijak. Orang bijak mesti baik, tapi orang baik tidak begitu bijak. Tentu-tentu baiknya lagi. Kita mendeli, terus tetap konyok, supaya bisa mengajak. Dalam rangka menuju hal tersebut, diketahui sudah hampir tiga tahun ini, Marjoko memang rutin menyantuni 50 anak yatim, 50 fakir miskin, serta guru-guru naji. Beliau pun dikenal rajin beribadah di masjid dekat tempat tinggalnya. Marjoko terus berupaya menjadi pribadi yang bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih ucapannya, dan bersih tindakannya. Terima kasih telah menonton! Saat sedang biat-biatnya menunjuk hal tersebut, di sisi lain ada empat partai politik yang justru menemui beliau, berkata bahwa sebagian besar masyarakat Banyumas, Bang Handaki Marjoko, untuk kembali memimpin Banyumas. 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 Salah seorang tokoh bahkan mengatakan bahwa apabila Marjoko selama ini beribadah untuk diri sendiri, maka pahala yang didapat hanyalah 1%. Berbeda apabila ia dapat menyalurkan segala kemampuannya untuk memimpin masyarakat Banyumas, memajukan dan mensejahterakan kabupaten ini, maka tentu pahala yang didapat akan berlipat melebihi 100%. Hal itu. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Joko sudah merasa cukup dengan yang Allah berikan selama ini padanya. Namun mencari ridonya untuk mengabdi pada Kabupaten Banyumas menjadikan warganya Bahagia dan Sejahtera 1946. Di usia yang cukup banyak tersebut, ia masih memiliki mimpi besar untuk tanah kelahiran dan percinta Kabupaten Banyumas. Membangun Banyumas menjadi sinarnya tanah Jawa. 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 Marjoko meyakini bahwa orang yang disayangi Tuhan adalah orang yang meyakini adanya kematian, sehingga ia senantiasa berusaha memperbaiki diri. Untuk itu ia berusaha bersih hati, bersih pikiran, bersih ucapan, dan bersih tindakan. Marjoko lahir dan besar di Kabupaten Banyumas. Pendidikan terakhirnya adalah serata dua sekolah tinggi manajemen laboral jurusan manajemen SDM. Dalam menarik, Marjoko sempat melalui warna menjadi kepala kantor inspeksi Beljukai. Mulai dari Irian Jaya, Tanjung Perang, Bali, hingga Surabaya. Marjoko juga sempat menjadi asisten sekretaris nantil presiden. Lalu menjadi berbundi badan-badan koordinasi penanaman modal atau PKPM. Dengan pengalaman yang luar biasa banyak tersebut, Marjoko dipercaya masyarakat Banyumas memimpin Kabupaten Banyumas periode 2008-2013. Memimpin Kabupaten Banyumas pada 2008-2013, banyak perubahan-perubahan signifikan yang dirasakan Kabupaten kita. Alun-alun yang tadinya kumuh menjadi bersih. Terminal kosong dan tandus berubah menjadi taman indah Andang Pangrenat. Hotel Aston Jalan Dokter Aga menjadi pedul dengan pohon kelindung yang lindang. Pusat perbelanjaan yang lengkap. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dan Aji Parang. Pabrik Semen Bimbang. Jalan Alternatif Gunung Tugau. Jalan Lingkar Sumpil. Tanah kosong yang tidak bertuan berupa becang duang terbuka hijau, yaitu Balai Kemambang. Dengan ibadah membangun Banyumas menjadi sinarnya tanah Jawa. Berbagai kegiatan beliau saat ini dapat Anda saksikan dalam program Sisi Lain Marjoko.